Hai hai hai, kembali lagi bersama TopikU. Saat ini, Youtube sangat digemari banyak orang di seluruh penjuru dunia. Tetapi tahukah kamu bagaimana awal Youtube terbentuk? Atau melanggah peduli sama sekali? Apapun itu, topik kali ini akan membahas fakta tentang Youtube yang perlu kamu tahu. Tetapi sebelumnya, klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar TopikU rajin upload video yang bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, mari kita mulai topik kali ini. Asal-usul Youtube Jadi, beginilah asal-usul Youtube itu. Bermula dari tiga orang mantan karyawan pertama PayPal yang bernama Chad Harley, Steve Chen, dan Jewett Karim. Pada saat itu, Harley dan Chen mengalami kesulitan untuk membagikan video pesta makan malam di apartemen si Chen di San Francisco. Waktu itu, si Karim gak datang dia ke pesta itu dan gak mau dia pesta itu terjadi. Sementara si Chen dapat ilham dari pesta makan itu untuk membuat sebuah situs berbagi untuk video yang mudah dan simpel. Sedangkan si Karim terbentuk juga idenya melalui dua peristiwa penting tahun 2004. Waktu itu, ada insiden kerusakan lemari pakaian Janet Jackson di Super Bowl dan Tsunami Dasyat di Samudera, India. Hebo dia nyari berita, gak ada dapatnya videonya. Terbentuklah idenya buat Youtube, gitulah ceritanya. Ini menandakan mereka bertiga adalah pria yang narsis dan kepo pada masanya. Tetapi ini juga yang membuat mereka sukses dan sangat berpengaruh di dunia. Awal situs Youtube dibuat untuk berkencan online Menurut Steve Chen, awalnya Youtube dirancang sebagai media orang untuk mengunggah video tentang diri mereka sendiri yang menceritakan pasangan impian mereka. Mereka pikir banyak yang tertarik karena tujuan tersebut jelas dengan slogan Tune In, Hook Up. Ternyata tidak semudah itu, Ferguson. Dunianya terlalu kejam bagi mereka. Ide mereka yang katanya jelas itu pun tidak laku. Udahlah weh, gak usah kita buat video kencan. Gak laku pun. Lagian mana ada yang mengumumkan kejombluannya pada kalah yang ramai? Suka ati, orang itulah mau buat video apa. Udah nyerah aku, kata Chen dengan sadar. Pendiri Youtube Me at the Zoo Video pertama di Youtube adalah video si Karim sendiri dengan judul Me at the Zoo. Video itu hanya berdurasi 18 detik berisi vlognya soal gajah di kebun binatang San Diego dan diugah pada 23 April 2005. Mari kita dengarkan bersama informasi penting dari Karim tentang gajah. Baiklah, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really, really, really warm prongs and that's cool. and that's pretty much all this. Wah, ternyata sungguh sangat penting informasinya. Saya jadi tahu, kalau gajah belalainya panjang. Tetapi tidak mengapa. Justru itu menjadi awal sejarah Youtube dikenal oleh dunia. Hingga saat ini, video tersebut ditonton lebih dari 96 juta penonton. Pada akhir tahun, tepatnya 15 Februari 2005, Youtube secara resmi diluncurkan dari versi beta. Setahun kemudian, Google pun melirik Youtube karena melihat potensinya yang besar. Pada bulan Oktober 2006, Google mengumumkan bahwa mereka telah membeli Youtube dengan nilai 1,65 miliar USD dalam bentuk saham. Dan kini, Youtube merupakan situs video terpopuler sejagat internet. Nah, demikianlah fakta tentang Youtube. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada informasi yang terlewatkan? Tulis di komen ya. Semoga bermanfaat dan nantikan video topikku selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax